Perwira Tinggi atau Pati Polri merupakan tingkatan jabatan yang memegang pangkat tinggi dalam lingkungan Polri. Namun, jabatan tersebut akan dicopot apabila diketahui melanggar aturan etik kepolisian. Berikut beberapa anggota Polri yang dicopot dari gelar jabatan Pati Polri. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo resmi diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Proses pemberhentian ini sudah diputuskan melalui sidang KKEP tercatat mulai Kamis 25 Agustus 2022 hingga Jumat Dini 26 Agustus 2022. Sidang dipimpin langsung oleh Komjen Pol. Ahmad Doviri diketahui, Ferdi Sambo dilepas jabatannya karena telah melakukan rencana pembunuhan terhadap Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Hampir serupa dengan Ferdi Sambo, Kapolri Jenderal Listio Sigit menonaktifkan Hendra Kurniawan yang berpangkat Brigadir Jenderal atau setara bintang satu dari jabatannya sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal, Karo Paminal. Div Kropam Polri sejak tanggal 20 Juli tahun 2022. Hal tersebut disebabkan karena buntut kasus penembakan Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal ini dilakukan oleh Kapolri demi menjaga transparansi dalam kasus tersebut. Kini Hendra Kurniawan dimutasi menjadi Pati Yanma Polri. Kepolisian telah menonaktifkan mantan Gubernur Akademi Kepolisian Brigadir Jenderal Joko Susilo pada Sabtu, tanggal 4 Agustus tahun 2012. Sebelumnya, Komisi Pemberatasan Korupsi, KPK, dan Polri telah menangani kasus pengadaan surat izin mengemudi, SIM, kendaraan roda 2 dan roda 4 ini. Jenderal Bintang 1 tersebut dikenakan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Jopasal 55 Ayat 1, pertama Jopasal 65 Ayat 1, KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dan perbuatan memperkaya diri sehingga merugikan keuangan negara dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun. Maka dari itu, KPK menetapkan tersangka Joko Susilo disusul dengan tiga pihak lainnya pada tanggal 27 Juli tahun 2012. Akibatnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, ia dihukum selama 10 tahun dan denda 1 tahun penjara subsider 6 bulan kurungan. Mantan Brigjen Praseti Joutomo merupakan sosok yang pernah membuatkan surat jalan untuk Joko Chandra. Dengan surat tersebut, Joko mampu bepergian dari Jakarta ke Pontianakan secara bebas. Bahkan saat berada di Jakarta, Joko Chandra sempat membuat KTP elektronik atau IKTP. Melihat hal tersebut, Kapolri Jenderal Paul Idam Aziz memutuskan untuk mencopot jabatan Brigjen Praseti Joutomo dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Alasannya karena ia dianggap telah menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kapolri resmi mencopot kabar eskrim Komjen Pol Susno Duwaji dari jabatannya. Ia dicopot berdasarkan telegram rahasia bernomor 618-C-2009 tertanggal 24 November 2009. Hal ini disebabkan karena Susno Duwaji tersangkut kasus korupsi ketika ia menjabat sebagai Kepala Polda Jawa Barat. Ia terbukti bersalah karena telah mememerintahkan pemotongan dana pengamanan pemilihan Kapolda Jabat. Alhasil negara mengalami kerugian sebesar 8,1 miliar rupiah. Selain itu ia dikenal dengan perkataannya yang menyebutkan bahwa antara persaingan KPK dan Polri seperti cicak dan buaya. Alhasil, Susno Duwaji pun terkena kurungan penjara selama 3,5 tahun dengan denda 4,2 rupiah miliar. Tidak hanya itu, ia dicopot secara tidak hormat dari Jabatan Pati Polri Komisaris Jenderal atau Setara Bintang 3. Diketahui ia telah lepas dari hukumannya pada 2015 lalu. Irjen Teddy Minahasa diduga terlibat kasus penjualan barang bukti narkoba bersama beberapa pamen Polri. Irjen Teddy Minahasa kemudian dicopot dari Jabatan Kapolda Sumatera Barat yang sempat menerima SK mutasi untuk Kapolda Jawa Timur. Keputusan pencopotan Irjen Teddy Minahasa dari Jabat Kapolda dilakukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Terima kasih telah menonton!